Hey guys, balik lagi nih di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai Aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyepetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Kali ini aku bakal nemenin kalian Ngebahas satu film fantasi yang seru banget nih guys Film superhero judulnya Sky High Film ini nyeritain tentang sebuah sekolah Yang khusus untuk anak-anak berkemampuan spesial Tapi ada satu cowok yang gak punya kekuatan Padahal kedua orang tuanya tuh superhero terhebat di kota itu Karena payah dia jadi dianggap cupu di sekolah Kira-kira gimana ya nasibnya? Nah daripada penasaran aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini Dan jangan lupa subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi di kota ini kalo ada masalah yang dipanggil bukan polisi guys Tapi superhero Dari banyaknya superhero ada dua nih yang paling hebat dan populer Ada superhero wanita yang kekuatannya terbang Namanya Jetstream Dan ada superhero terkuat yang bisa ngangkat segalanya Namanya Commander Mereka ini suami istri dan sehari-hari penampilannya kayak rakyat biasa Terus mereka juga punya anak cowok yang namanya Will Nah ini hari pertamanya bakal masuk ke sekolah spesial Sekolah khusus superhero Will berangkat sekolah sama sahabatnya dari kecil nih namanya Layla Mereka naik bus sekolah Keliatannya sih kayak bus biasa Tapi ternyata ini bus spesial yang bisa terbang di udara Ternyata sekolah mereka ini letaknya tersembunyi guys Ada di langit Nama sekolahnya Sky High Di sekolah itu keren banget nih Ada yang bisa terbang Ada yang bisa ngebekuin orang Bahkan ada yang bisa ngegandain dirinya sendiri Kedatangan murid-murid baru ini langsung disambut sama kakak kelas mereka yang cantik Namanya Gwen Will langsung terpesona Dia naksir Nah lanjut ya Semua murid-murid baru dibawa ke aula Gurunya ngejelasin Kekuatan mereka bakal dites satu persatu Yang kekuatannya hebat dan keren bakal masuk ke kelas pahlawan Tapi yang kekuatannya biasa bakal masuk ke kelas buangan Namanya kelas pendamping Tesnya dimulai Cowok yang keliatannya cupu ini ternyata keren Bisa berubah jadi batu Bahkan ngangkat mobil Pastinya dia masuk ke kelas pahlawan Terus ada nih cowok baju kuning yang keliatannya hebat Katanya dia punya kekuatan cahaya Tapi mana nih kekuatannya gak keliatan Jadi ya dia masuk kelas pendamping deh Ada juga cowok kacamata yang bisa berubah jadi jelly Dan cewek ini bisa berubah jadi marmut Tapi kekuatannya dianggap gak penting kan Jadi ya masuk kelas pendamping juga Tesnya lanjut terus dan tiba nih giliran Layla Tapi dia gak mau nunjukin kekuatannya Dia jadi dimasukin ke kelas pendamping Nah tesnya kepotong jam istirahat Anak-anak ini jadi pada makan dulu di kantin Eh ada cowok gondrong misterius yang terus-terusan ngeliatin Will Dia akhirnya dikasih tau Ternyata si gondrong ini gak suka sama Will Karena orang tuanya Will udah bikin ayahnya si gondrong masuk penjara Sehabis jam istirahat seleksinya dilanjut nih Dan tiba gilirannya Will Eh ternyata Will ngasih tau gurunya Kalau dia gak punya kekuatan apapun Gurunya ya gak percaya Soalnya Will ini kan anaknya dua superhero yang terkenal Dia sampe dijatuhin mobil, dilempar Dan bener guys Will kagak punya kekuatan Dia jadi dimasukin ke kelas pendamping deh Sesampainya di rumah Will awalnya pengen curhat ke ayahnya tentang kejadian di sekolah Tapi dia malah dibawa dan ditunjukin ruang rahasia keluarga mereka Selama ini Will belum pernah kesitu Jadi disitu orang tuanya nyimpen senjata para musuh Yang udah berhasil mereka kalahin Dan ada satu yang bentuknya aneh banget nih Mirip dot bayi Si ayah cerita senjata dot bayi ini tuh dulu miliknya penjahat yang jahat banget Makanya harus dijaga secara hati-hati Eh ayah dan anak ini gak sadar Ternyata dari tadi ada kamera tersembunyi yang ngawasin mereka Besoknya di sekolah Will sama temen-temennya di kelas pendamping mulai belajar banyak hal Mereka dilatih supaya nantinya bisa jadi support untuk anak-anak hebat yang ada di kelas pahlawan Terus sepulang sekolah mereka semua ngumpul di rumahnya Will untuk ngerjain PR bareng Si ayah ngajakin temen-temennya Will ini kenalan Dan dia bimung kok kekuatan temen-temennya Will gak keren Dan disitu Will akhirnya jujur Kalau dia sama temen-temennya bukan ada di kelas pahlawan Tapi ya mereka anak-anak kelas pendamping Ayahnya marah banget sampai ngancurin handphone Untung cadangannya banyak Si ayah gak percaya dan mau protes ke pihak sekolah Sampai akhirnya Will nyeritain semuanya Kalau dia ini bener-bener gak punya kekuatan super Besoknya di kantin Will yang cupu ini diganggu sama temen-temennya Dia jadi nyenggol si gondrong Dan si gondrong yang emang udah benci banget sama Will jadi marah besar Si gondrong bisa ngeluarin api dari tangannya Sementara Will yang gak punya kekuatan Cuma bisa menghindar dan berlindung di bawah kolong meja Eh tiba-tiba si gondrong ngancam mau nyerang temen-temennya Will Di situasi itu Will yang mau nyelamatin gengnya Tiba-tiba aja bisa ngangkat meja Bahkan dia bisa ngelempar si gondrong Ternyata kekuatannya muncul Dia sama kayak ayahnya yang kuat Tapi si gondrong ternyata masih bisa nyerang nih Dia ngeluarin apinya yang besar Gara-gara berantem kantin sekolah mereka jadi hancur Will dan si gondrong akhirnya jadi dihukum deh Begitu sampe dirumah Will langsung diceramahin ibunya Dia diingetin gak boleh make kekuatannya sembarangan Kalo si ayah sih gak marah Dia malah seneng banget anaknya ini akhirnya punya kekuatan Dia bahkan dikasih hadiah Tapi lagi-lagi mereka diawasin nih sama penjahat Kembali lagi ke sekolah Will yang akhirnya punya kekuatan Jadi dipindahin dari kelas pendamping ke kelas pahlawan Dia jadi harus pisah kelas nih sama sahabat-sahabatnya Di kelas pahlawan Pak guru yang kepalanya besar ini Langsung nyuruh Will duduk di sebelahnya Gwen Dia jadi kesenangan Ternyata cewek ini punya kekuatan Ngendaliin alat-alat teknologi Terus di kantin Will sebenernya pengen bareng temen-temennya Tapi gak bisa nih Soalnya mereka sekarang kan beda level Will kan kelas pahlawan Will jadi gak enak nih Apalagi sama sahabat terdekatnya ini Si Layla Will akhirnya ngajakin Layla Buat makan malam bareng di cafe nanti Nah lanjut ya guys Di jam olahraga Will sama si gondrong dipasangin jadi satu tim nih Mereka harus ngalahin dua seniornya Pas pertandingan dimulai Dua senior jahat ini udah abis-abisan Nyerang Will dan si gondrong Karena kesel dibikin jatuh terus Will akhirnya mukul lantai gini Biar lawannya pada jatuh Dan berhasil Cowok yang badannya kayak karet Juga langsung diikat di tiang kayak gini nih Will juga berhasil nyelamatin si gondrong Yang terjebak hampir gak bisa nafas Mereka akhirnya jadi pemenang Will dan si gondrong langsung disorakin satu sekolah nih Singkat cerita Gwen sempet mampir ke rumahnya Will Terus orang tuanya Will kan ramah Dia jadi diajakin makan malam bareng Di sisi lain ternyata Layla udah nungguin di cafe Tapi Will gak dateng Dia lupa sama janjinya Tiba-tiba Layla ngeliat si gondrong yang ternyata kerja disitu Mereka jadi ngobrol-ngobrol nih Terus abis makan Will nganterin Gwen pulang Eh cewek ini bilang kalo dia suka sama Will Saking senengnya Will sampe ngejatuhin lampu jalanan Besokannya Will ketemu sama Layla Dan dia ngasih tau Kalo nanti pas sekolahnya ngadain pesta Will bakal dateng sama pacarnya Yaitu Gwen Dalam hatinya Layla cemburu Tapi dia gak nunjukin Dia bahkan bohong Dan bilang kalo dia juga lagi deket sama si gondrong Will gak terima Soalnya si gondrong kan musuhnya Tapi Layla ngingetin Kalo Will sendiri yang gak nepatin janjinya Buat dateng ke cafe semalem Disitu Layla jadi kesel Setelahnya Layla nyamperin si gondrong Dan ngajakin dia pura-pura pacaran Biar Will makin kesel Untungnya si gondrong bisa diajak kerja sama Malam harinya Gwen minta izin Buat mundang beberapa temennya juga ke rumah Will Biar makin akrab Will kira yang diundang cuma sedikit Eh ternyata banyak banget Dan mereka malah ngadain pesta Will sebenernya kesel Tapi karena pacarnya ini cantik Dia jadi gak bisa marah Udah gitu Karena rumahnya berisik dan rame Will malah ngebawa Gwen ke ruang rahasia keluarganya Padahal seharusnya dia gak boleh ngebawa siapa-siapa kan kesitu Diluar Layla yang kebetulan lewat Ngeliat rumahnya Will rame Jadi dia masuk Pas ngeliat ada Layla Gwen bohong dan bilang kalau Will sebenernya malu sama temen-temennya yang ada di kelas pendamping Makanya mereka gak diundang ke pesta ini Layla yang sedih akhirnya pergi Dan pas Will tau Gwen malah bilang biarin aja Karena mereka gak selevel Will marah Bahkan Gwen langsung diputusin nih Pas banget Orang tuanya Will baru aja pulang Geliat rumahnya yang berantakan Mereka semua langsung disuruh bubar Setelahnya Will berusaha nelfon Layla untuk minta maaf Tapi gak diangkat-angkat Will sampe nyamperin ke cafe buat nanyain keberadaannya si Layla sama si gondrong Dan disitu si gondrong akhirnya ngasih tau Kalau Layla tuh sebenernya sukanya sama Will Bahkan Layla sengaja bikin dia cemburu Willnya aja nih yang gak peka Nah lanjut ya hari pesta sekolah pun tiba Semua anak-anak udah pada ngumpul Kecuali si Will Dia malah galau di ruang rahasia Padahal orang tuanya aja mau pergi juga nih ke pesta sekolah Nah Will iseng nih ngeliat-liat buku foto alumni sekolahnya Eh dia kaget banget Karena ternyata ada satu orang yang wajahnya mirip banget sama Gwen Dan orang itu megang senjata dot bayi yang ada di ruang rahasia Terus Will baru sadar kalau senjata itu hilang Udah pasti Gwen yang ngambil Dia langsung buru-buru mau nyusul ke sekolah Sementara di pesta awalnya gak ada satupun yang curiga Sampai tiba-tiba Gwen berubah dan nunjukin wujud jahatnya Dia juga ngeluarin senjata dot bayinya Ternyata yang selama ini minta ruang rahasia keluarganya Will ya sih Gwen Udah gitu ternyata senjata dot bayi ini bisa ngubah siapapun jadi bayi lagi Orang tuanya Will yang hebat bahkan lengah dan diubah jadi bayi Satu persatu murid dan guru sekolah itu diubah jadi bayi semua Akses pintu juga udah ditutup sama gengnya Gwen Jadi pada gak bisa keluar Untuk temen-temennya Will sempet kabur lewat lubang ventilasi Ternyata cowok ini beneran punya kekuatan cahaya dan bisa ngarahin jalan Will yang udah sampai juga langsung ketemu sama temen-temennya Disitu Will minta maaf karena dia udah nyebelin akhir-akhir ini Dan dia juga ngajakin temennya buat kerjasama Karena dia yakin kalau mereka semua pasti bisa ngalahin musuh dan nyelamatin orang-orang Nah Will yang menghadapi musuh utama kan nih Dia baru tau kalau cewek yang difoto sebelumnya ternyata beneran Gwen Jadi dulu pas bertarung ngelawan orang tuanya Will Gwen kena efek dotnya dan berubah jadi bayi Makanya sekarang jadi seumuran lagi sama Will Selain Will temen-temennya yang lain juga ngelawan gengnya Gwen nih Seru banget bahkan ada yang dijebak masuk toilet Tapi ini si Layla diserang sama cewek yang bisa ngegandain diri jadi banyak Dan dia akhirnya nunjukin kekuatannya yang selama ini dia simpen Ternyata dia bisa ngendaliin taneman keren banget Nah masalahnya sekolah mereka yang ada di atas langit Ternyata sistemnya dirusak mau dibikin jatuh Untung temennya Will ada yang bisa berubah jadi marmut kan Dia masuk lewat pipa dan mau benerin kabel-kabelnya Di sisi lain Will yang lagi bertarung kelempar keluar Eh ternyata kekuatan barunya muncul Dia bisa terbang juga kayak ibunya Gwen yang jahat itu akhirnya bisa dikalahin nih Setelahnya Will berusaha nahan sekolahnya ini supaya gak jatuh Bersamaan dengan itu untung si marmut udah berhasil Benerin sistem keamanan sekolah Jadi bisa naik lagi deh Setelahnya untung si guru kepala besar masih pinter guys Walau udah jadi bayi Karena ukuran kepalanya kali ya Dia bisa benerin senjata dot itu Dan orang-orang kembali jadi normal lagi Abis itu karena anak-anak kelas pendamping ini hebat Mereka jadi dikasih penghargaan Dan sekarang sekolah itu udah gak ngebeda-bedain kekuatan lagi Gwen dan gengnya juga dihukum Jadi gak bisa ngegunain kekuatan super mereka lagi Dan pesta sekolahnya berlanjut Semuanya bahagia Will juga akhirnya sadar nih Kalau dia jatuh cinta sama sahabatnya ini si Layla Iya itu tadi ceritanya Gimana guys seru banget kan Kalau kalian suka nih sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Komen juga di bawah Kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye 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 bye